Terkuat, Jess No Limit dan Siskakol ternyata sudah resmi menikah. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Jalinan asmara influencer Siskakol dan Jess No Limit memang selalu membuat masyarakat tertarik nih. Ya bagaimana tidak Sobat GRID, pasalnya Siskakol dan Jess No Limit yang dikenal sebagai pasangan kaya raya, sering memamerkan kemesraan yang justru mengundang komentar kocang dari netizen. Tanpa perlu berlama-lama berpacaran, Jess No Limit dan Siskakol resmi bertunangan pada 10 Agustus 2022. Momen pertunangan ini pun tak luput dari sorotan. Masalahnya, Jess No Limit memberikan kalung untuk Siskakol yang harganya mencapai 1,2 miliar. Fantastis! Nah, baru mengunggah momen pertunangannya, ternyata Siskakol sudah menikah dengan Jess No Limit. Hal ini terungkap gara-gara panggilan sayang untuk Jess No Limit dalam vlog terbarunya. Ya dalam vlog terbarunya, Siskakol terdengar memanggil Jess No Limit dengan sebutan husband atau suami. Ya lantas membenarkan, pernikahannya sudah digelar. Namun belum diumumkan nih. Ini vlognya mungkin namanya A Day Out With My Hubby atau Shopping With My Husband. Jep Siskakol. Siskakol sempat mengungkap alasannya menutupi pernikahannya tersebut. Ya, ia menjadikan foto sebagai alasannya. Menurutnya, foto-foto pernikahannya masih dalam tahap editing. Hal tersebut menjadi sebab dirinya dan Jess No Limit belum mengumumkan pernikahan mereka. Maaf, belum spill foto dan video nikah karena belum diedit. Seperti yang terlihat dalam video ulang petera. Ya sebelumnya, pernikahan keduanya juga membuat publik bertanya-tanya. Lantaran vlog unboxing iPhone 14 di kanal Youtube di Rik Siskakol. Sang Selem Tok menyebut Jess No Limit sebagai suami. Unboxing iPhone 14 Pro Max. 1 tera 75 juta. Featuring suamiku Jess No Limit. Beli Siskakol dalam judul videonya. Seperti yang dikutip sebelumnya. Ya, sesuai dengan judulnya. Video ini memang berisi Siskakol dan Jess No Limit yang masing-masing melakukan unboxing iPhone 14 Pro Max. Ya, Siska mengungkapkan bahwa dua ponsel tersebut dibeli di Singapura. Ia titipkan bersama sang adik yaitu Alia. Namun, Siska dan Jess No Limit punya cara yang berbeda dalam membuka iPhone tersebut. Siska memilih cara perlahan, sedangkan Jess No Limit membuka dengan lebih cepat. Wah, jadi sudah menikah nih Sobat Green. Selamat ya untuk Jess No Limit dan juga Siskakol. Semoga langgeng. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Green.